Oke teman-teman ketemu lagi di channel ini Rizky RY3 Pada kesempatan ini kita akan membahas sebuah tutorial setelah pesan-pesan berikut ini Oke teman-teman perkenalkan nama aku Ahmad Rizky Pada kesempatan ini aku akan membagikan tips atau tutorial pada kalian semua Gimana cara mengedit foto manipulasi bersama salah satu selebgram Indonesia yaitu Dona Vizka Nah kira-kira seperti apakah contohnya dan contoh hasil editingnya akan menjadi seperti ini bro Gimana? Bagus kan bro? Seperti biasa sebelum lanjut tutorial jangan lupa like, komen, dan subscribe dulu channel ini Biar berkembang untuk ke depannya Dan jangan lupa nyalakan notifikasinya biar tidak ketinggalan video-video baru kami So lanjut ke tutorial Oke teman-teman kali ini kita sudah berada di dalam tutorial Adobe Photoshop Dan pada kesempatan kali ini kita kembali ke konten edit foto manipulasi bersama salah satu selebgram Indonesia Yaitu Dona Vizka Nah seperti inilah bro hasil editingnya dan seperti biasa saya telah menyiapkan bahan mentahnya Ini nanti saya kasih link di deskripsi untuk kalian download secara gratis Dan tentunya disini ada foto saya dengan konsepnya hampir sama saja Yaitu saya berfoto di bagian background belakangnya ada warna putih ya Nah ini sebenarnya tembok ya tembok warna putih catnya ya Warna gradasinya satu warna saja jadi gak campur-campur Jadi biar agak mirip-mirip sedikit lah dengan background si Dona Vizka Nah mungkin beda di pencahayaan aja ya bro Karena disini agak gelap sedikit ya dan di bagian sini saya ini udah rata gitu ya Saya menggunakan kamera Fujifilm dan tentunya disini dengan bantuan flash bawaan dari kamera ya bro Nah seperti itu saja sih jadi konsepnya hampir seperti ini dan ISO nya kita tinggikan ya Ya kemarin saya lupa ISO nya berapa jadi intinya seperti itu ISO nya kita tinggikan Jadi cahayanya jadi seperti ini bro jadi lumayan terang ya di bagian warna gradasinya ya Oke kita langsung saja ke tutorial ya bro Pertama-tama kita ke background saya ini Nah ini kan saya itu pengen membalikkan fotonya ini kita flip horizontal ya bro Nah caranya gimana kita pergi langsung ke sini ke image Di image ada yang namanya image rotation ya Kita rotasikan saja kita flipkan fast horizontal beam seperti ini saja Jadi kan seakan-akan dia menghadap saja nanti ya Oke kita kasih pergi ke background saja lagi Kita akan memperlebar uang space kosong di bagian sebelah sini ya buat si Dona Vizka nya Nah jadi muat berdua gitu ya karena ini terlalu sempit uang space kosongnya Nah jadi kita duplicate saja gambar background dasarnya ini Kita ctrl J seperti ini menjadi layer 1 ya Oke kita geser ke samping ke sebelah kiri tangan saya ya seperti ini Oke kita sesuaikan seperti ini jadi ada ruang space kosong disini dan ini masih ada bekas potongan ya disininya Nah kita hapus saja menggunakan eraser tool kita klik E pada keyboard kalian Kita klik kanan pastikan hardness nya sekitar 6% dan opacity nya kita fullkan menjadi 100% Kita hapus ini nah jadi gak bekas gak kelihatan ya bekas potongannya itu Oke aman ya Kita langsung ke move tool kita kembali ke background dana vizka nya Kita akan menyeleksi objek orangnya ini dan bagian background belakangnya kita tinggal saja Kita menggunakan quick selection tool saja kita klik W pada keyboard kalian yang ini ya bro Gunakan yang plus kita perbesarkan saja brush ini menggunakan tutup kurung seperti ini Untuk meng-add selection atau kita seleksi bagiannya ya bagian objek orangnya Oke seperti ini Nah bro dan apabila udah seperti ini langsung saja kita potong menggunakan move tool ini Kita drag fotonya ini ke background saya yang tadi Bam seperti ini dan kita ctrl T Nah untuk memunculkan border seperti ini dan jangan lupa kalian tahan shift ya di bagian pojoknya ini Tahan shift nah seperti ini Oke Kita enter dulu Nah apabila udah seperti ini saya pengen foto ini biar lebih perspektif dan enak dipandang ya Ya seperti itu ya bro kita pergi ke edit di bagian edit ada yang namanya transform Nah di bagian transform kalian cari saja yang namanya perspektifnya Kita pencet-pencet kita otak atik saja seperti ini Nah biar lebih perspektif saja ya bro Ini terlalu miring banget ya nah kurang lebih seperti ini dulu ya Nah ya kurang lebih seperti ini udah perspektif ya bro Kita ctrl T lagi kita perbesarkan sedikit saja gak usah terlalu banyak kita tahan shift ya seperti ini Nah sedikit saja kita enter kita taruh agak ke bawah sedikit biar seakan-akan lebih tinggi saya gitu ya Oke kurang lebih seperti ini kita ctrl T lagi kita rotasikan lagi sedikit Nah biar agak miring nah seperti ini Dan apabila udah seperti ini ya bro Nah kita langsung menyesuaikan pewarnaan saja ya bro Pokoknya secara keseluruhan dulu ya bro Kita pergi ke sini ke create new fill or adjustment layer ke sini Nah kita pergi ke color balance Nah di bagian color balance ini ada namanya bagian-bagian tertentu disini Ada red, cyan, magenta, dan green, yellow, dan blue Nah saya ambil bagian rednya ya tentunya ke sebelah sini Biar sedikit meratakan kiri kanan Bukan kiri kanan sih meratakan tone warnanya ya Dan bagian yellownya seperti ini Oke Kurang lebih seperti ini kita tutup dulu Kita pergi ke layer 2 ini Ada layer si dona fisca ini kita ganti dulu namanya menjadi dona Dan layer 1 ini kita ganti namanya menjadi saya seperti ini Jadi kita udah kita pisah ya bro nama-namanya Kita pergi ke layer dona Nah kita seleksi dulu bagian objek orangnya ini Kita klik control klik pada mau sekalian di layer thumbnailnya seperti ini Bam Nah akan muncul garis-garis mutu seperti ini Kita langsung ke create new fill or adjustment layer Nah di bagian create new fill or adjustment layer kita tambahkan hue and saturation Nah seperti ini kita tambahkan saturasi sedikit Nah kurang lebih seperti ini Anggap saja dia lebih putih daripada saya Memang putih sih Kita tutup dan apabila udah seperti ini Kita pergi ke sini ya Ke bagian bibirnya ini kita Ini terlalu banyak banget saturasi di bagian bibirnya Kita kurangin dulu menggunakan eraser tool Kita klik pada keyboard kalian Kita perkecilin dulu brush ini menggunakan tutup kurung ya Itu tombol shortcutnya Dan opacity-nya kita turunin sekitar 33% saja Kita pergi ke hue and saturation Ambil bagian hitamnya ini ya Pencet beam seperti ini Kita eraser tool tipis-tipis Kita kurangin opacity-nya ya Nah kurang lebih seperti ini Jadi gak usah terlalu terang-terang banget ya bro Oke kita lihat before dan afternya Jadi warnanya kurang lebih seperti ini Warna rambutnya juga Oke aman ya bro Kita pergi ke layer dona lagi Seperti tadi kita ke move tool Kita klik control Klik pada mau sekalian di layer thumbnailnya seperti ini Langsung saja kita ke create new fill or adjustment layer Kita akan menambahkan brightness and contrast Seperti ini beam Kita ambil bagian brightnessnya Kita naikkan Nah biar agak terang Sedikit saja Dan ambil bagian contrastnya Segini Oke Oke kurangin lebih seperti ini Kita tutup Kita lihat dulu before dan afternya Seperti itu Kita pergi ke layer dona lagi Kita klik control lagi Klik pada mouse kali ini di layer thumbnail Kita ke create new fill or adjustment layer Kali ini saya pengen menaikkan brightness and contrastnya Tapi versi lebih tinggi bro Karena saya pengen menambahkan highlightnya Di bagian pinggir-pinggir disini Karena disini terlalu kurang cahaya ya Dan sedangkan disini kan Banyak cahaya ya Di bagian tubuh saya Kita ke brightness and contrast langsung Kita naikkan Nah bagian brightnessnya cukup tinggi Dan ambil bagian contrastnya cukup minus saja ya Seperti ini kita tutup Kita lihat before dan afternya Sudah kelihatan banget ya bro Nah baru kita eraser tool tipis-tipis ya Kita klik yang mode hitamnya ini Kita klik E pada keyboard kalian Kita perusahaan saja Berusaha menggunakan tutup kurung Seperti ini Kita klik kanan Pastikan hardnessnya sekitar 6% Dan opacity-nya kita naikkan Menjadi 68% Kita Seperti ini Kita gesek-gesek Oke kayaknya aman ya Seperti ini Nah kalau dilihat Dari jarak jauh Seperti ini agak terang Sudah ya bro Kita lihat dulu ya Before afternya Kita lihat Before dan after Before dan after Dan ini masih terlalu terang ya Bagian ininya Oke aman sudah Oke dan apabila sudah seperti ini Saya pengen Mewarnanya agak ke kuning-kuningan Gitu ya bro Oke kita agak ke kuning-kuningan Dan Kita kesini dulu Ke brightness and contrastnya Kita klik control Klik pada mouse kali layar thumbnailnya Seperti ini Kita seleksi bagian efek-efek highlightnya tadi Kita ke create new fill or adjustment layer Ke color balance Ambil bagian rednya Agak ke kuning-kuningan sedikit ya Biar kita menyamakan tone warna dengan jacket saya Seperti ini Dan yang ininya juga Nah seperti ini Nah mulai agak ke kuning-kuningan ya bro Jadi hampir sama gitu ya Kita tutup Dan disininya terlalu kuning banget ya Bagian rambutnya Kita eraster tool tentunya ya Nah ini tetap ke mode color balance 2 Nah kita eraster tool tipis-tipis Jangan terlalu mencolok banget warna kuningnya Nanti bahaya Kita lihat dulu Before dan afternya Before dan afternya Jadi di bagian jacketnya saja Kita ke move tool Dan apabila sudah seperti ini Saya pengen mengurangi Efek ke kuning-kuningan di bagian wajah saya Karena kita Ini kan kita seleksi secara otomatis Nah di bagian paling atas Kita pergi ke color balance 1 Kita eraster tool di bagian sini Bagian area tubuh saya dan wajah saya Kita klik Eh pada keyboard kalian Seperti ini Kita fullkan menjadi 100% Atau ya 100% aja lah Oke dan apabila sudah seperti ini Kita tambahkan Apa ini Majenta ya Di bagian si Donanya ini Kita pergi ke layar donanya lagi Kita seleksi dulu bagian objek Wajahnya Kita klik W pada keyboard kalian Dan gunakan yang plus Kita perlukan sedikit ya Brush ini menggunakan tutup kurung Nah seperti ini Oke Kita ke create new Fill or adjustment layer Kita sesuaikan dengan Yang wajah saya ini ya Kita pergi ke Color balance Nah seperti ini Nah kurang lebih seperti ini Aman ya Aman ya Kayaknya wajahnya Nah kurang lebih seperti ini saja Kita main-main aman saja Kita tutup Kita lihat dulu Before dan afternya Before dan afternya Nah udah kelihatan ya bro Secara jelas ya Kita zoom in dulu Kita lihat before dan afternya Nah ini kan Bagian rambutnya juga keikut Nah saya pengennya Wajahnya saja ya bro Yang kita berikan majenta Dan bagian Rambutnya tidak ya Jadi kita eraser itu lagi Seperti tadi Kita klik E lagi Pada keyboard kalian Kita perkecil dulu bro Cuma menggunakan buka kurung Opacity nya tetap 100% ya bro Kita klik kanan Pastikan hard Terusnya lebih soft ya Sekitar 6% saja Oke jadi seperti ini Nah kelihatannya berperbedaannya Di bagian rambutnya Kita lihat dulu Before dan afternya Jadi di bagian wajahnya saja Yang ada majenta Dan di bagian rambutnya Tidak kekena gitu ya Tidak terikut Oke Kurang lebih seperti ini Aman Oke masih aman Dan apabila udah seperti ini Apalagi yang kurang ya Nah di bagian disininya Masih kelihatan Banyak shadow ya bro Di sini Kita akan menyeleksi bagian area Yang di daerah Apa ini Ketiak ya Oke Gak sopan dikatain seperti itu Oke di bagian area disini Masih ada shadow Kita klik W pada keyboard kalian Kita pergi ke layar dona Seperti ini Nah kita seleksi seperti ini ya Oke kita langsung ke kuritnya Velo Rajas Melajar ke brightness dan kontras Kita naikkan bagian brightnessnya Biar agak-agak naik ya Oke kita ke move tool Kita lihat dulu ya Before dan after Before dan after Udah kelihatan ya bro Disininya sudah ada kayak Pantulan cahaya Oke Aman Dan apabila udah seperti ini Kita secara keseluruhan lagi ya bro Karena disini masih terlalu banyak highlight ya Di bagian area tubuh saja Dan disini kita masih kurang highlightnya Kita seleksi lagi bagian objek donanya Ini kita memainkan highlight ini Ya pakai perasan saja ya bro Menurut kalian apabila udah pas Ya sudah Apabila kurang pas Berarti kita tambahin Karena menurut saya disini Masih kurang pas saja ya bro Kita klik control lagi Klik pada mau sekali di layar thumbnail Kita akan menambahkan highlight lagi Di bagian-bagian sebelah sininya Kita ke create new fill arrangement layer Ke brightness and contrast Seperti ini Kita naikkan lagi brightnessnya Ya sebenarnya sih bisa Menggunakan brush ya Brush tool Tapi saya pengennya yang Manual seperti ini ya bro Menggunakan Brightness and contrast Karena ini kelihatan lebih perfect gitu ya bro Kita tutup saja Kita langsung Eraster tool lagi Di bagian area-area yang tidak penting Kita klik E pada keyboard kalian Kita fullkan Sekitar 82% Bagian yang Opacity-nya ya bro Sorry-sorry ya Nah Kurang lebih seperti ini ya bro Kita lihat dulu ya Before After Before After Udah kelihatan ya bro Perbedaannya ya Sebelum yang kita edit tadi Dan yang sesudah Yang kita edit barusan Oke Kita berikan efek Sudah seperti itu Kita ke move tool Dan apabila udah seperti ini Saya pengen mewarnai Bibir saya Dan bibir saya ini Masih kelihatan pucat gitu ya Kurang magenta gitu ya Kita langsung seleksi bagian Objek sayanya Kita pergi ke layar saya Kita klik W pada keyboard kalian Di layar saya ini Kita akan menyeleksi bagian bibirnya Kita perkecil dulu Brush ini menggunakan buka kurung Seperti ini Gunakan yang plus ya bro Oke Seperti ini Kurang lebih seperti ini Kita tutup Udah aman ya Kita lihat dulu ya Before After Lihat di bagian bibir saya Before After Oke Aman Udah Hampir sama ya Meskipun gak terlalu sama Yang penting hampir sama gitu ya Karena bagian editing ini Gak bisa 100% sama gitu ya Namanya juga editing ya Buatan dari manusia Oke dan apabila udah seperti ini Apa lagi yang kurang ya Eh udah lumayan perfect ya bro Oh iya Di bagian Wajah saya ya Oh iya saya lupa memberitahu kalian Untuk menzoom in dan zoom out Seperti ini Kalian pencet saja Ilt sambil scroll mouse Pada keyboard kalian Dan untuk Menggeser seperti ini Untuk memunculkan hand tool ya Seperti ini Kalian tahan space saja Pada keyboard kalian Udah sesimpel itu Kalian udah kelihatan jago gitu ya Menggunakan tombol-tombol circuit Seperti itu saja Oke Ini Di bagian wajah saya Masih kelihatan agak blur gitu ya Di bagian wajah saya Dan di bagian Si Apa nih Si Dona Si Dona Fiskanya ini Terlalu tajam ya Bagian objek orangnya Dan langsung saja Kita samakan Ya Bagian Tajamnya ini bro Karena resolusi saya ini Mungkin agak kurang gitu ya Kurang mantep gitu ya Resolusi kamera saja Jadi Kita tajamin saja Kita akalin ya Biar lebih tajam Nih Intinya itu hampir-hampir sama gitu ya Gak Meskipun gak terlalu sama Yang penting hampir sama Tajamnya dengan si Dona Fiskanya ini bro Kita pergi ke layar saya Kita selamakan dulu Pertajamkan dulu Bagian objek wajah saya ini Kita akan menyelek Si objek wajah saya ini Menggunakan quick selection Itu lagi Kita klik W pada keyboard kalian Gunakan yang plus Seperti ini Kita seleksi bagian ininya Udah ya Udah terseleksi Secara otomatis Udah muncul garis-garis Mutu seperti ini Langsung saja Kita pergi ke filter Di bagian filter Ada yang namanya Sharpen Nah di bagian sharpen Ada yang namanya Unsharp mask ya Bam Seperti ini Nah Udah Sama nih Kayaknya ya Udah sama Ya saya Ikutin defaultnya Amountnya sekitar 60% Dan radiusnya Sekitar 2.7 pixel Dan resultnya 0 levels Oke Seperti ini ya Saya ikutin Secara defaultnya Saja Ini udah lumayan ya bro Kita klik Oke Kita ctrl D Untuk menghilangkan Garis-garis putus Seperti tadi Oke aman Kita ke move Nah kurang lebih Seperti ini Dan apabila udah Seperti ini Saya pengen Menambahkan layar baru Lagi ke create A new layer Yang disini ya bro Bam Nambahkan layar baru Kita ganti Namanya layar 1 Ini menjadi Brush Saja seperti di brush Eh Nah Brush Oke Kita enter Nah Apa gunanya brush ini Layar brush ini Saya pengen Menghilangkan Noda-noda hitam Yang ini Di bagian area tembok Yang tentunya Ini cukup mengganggu ya bro Meskipun kecil Tapi cukup mengganggu Pemandangan Oke Kita area Kita area Maksudnya Sorry bro Kita akan Membrush Ini Bagian area-area Noda hitamnya ini Menggunakan brush tool Saja yang seperti ini Juga kita hilangkan Kita klik B pada keyboard Kalian Kita pergi ke Layer brush ya Seperti ini Kita ambil sampelnya Menggunakan Huruf I Pada keyboard kalian Klik I ya Kita ambil sampelnya Bam Seperti ini Udah Berubah ya Color picture-nya Kita klik B lagi Pada keyboard kalian Kita ke mode brush Kita gesek-gesek Saja Bam Nah hilang Seperti itu saja sih Nah aman ya bro Kurang lebih seperti ini Kita ke move tool saja Dan apabila udah seperti ini Saya pengen Meng-crop lah ya Meng-cropping ya Karena disini masih ada Ruang space kosong Jadi sayang ya bro Karena terlalu banyak ruang space kosong Biar foto ini Lebih padat Dan fokus ke objek orangnya Kita klik cewek pada keyboard kalian Kita sesuaikan Atau kita kira-kira saja ya bro Kita crop di bagian mana Yang pengen kita buang Nah Dan yang pengen kita ambil Di bagian mana juga Seperti ini Nah menurut saya Ini udah pas ya bro Jadi fokus ke objek orangnya Jadi gak terlalu banyak Ruang space kosong Antara atas Kiri dan kanannya Dan bawahnya juga ya Kita enter Bam Nah Jadi seperti ini Seakan-akan berada di Photo studio Atau photo box ya Kurang lebih seperti itu Dan apabila udah seperti ini Kita pergi ke layar Paling atas Nah kita langsung Menyambahkan tone warnanya Tanpa menyeleksi objek orangnya ya bro Kita langsung ke Create new field Or adjustment Layar Bam Seperti ini Kita pergi ke Color balance Nah ini warnanya Terlalu warm ya bro Atau terlalu hangat warnanya Jadi saya pengen Warnanya ini Agak-agak sedikit Cenderung Kesayan-sayanan ya Jadi gak terlalu Hangat Dan tidak terlalu dingin juga Kita tambahkan dulu Bagian Scionnya seperti ini Nah warnanya jadi lebih Column ya bro Column Seperti itu Dan ambil bagian greennya Nah seperti ini Ambil bagian bluenya Sedikit saja Oke Nah jadi kurang lebih Seperti ini Kita tutup Nah ada Jadi berubah ya bro Seakan-akan suhunya ya bro Kita lihat dulu ya Before Nah ini warnanya warm ya bro Nah kalian Lihat secara seksama Ini sebelum ya bro Ini warnanya warm ya Terlalu banyak warna Magenta Dan ini lebih Ke column ya Nah jadi warnanya Ya agak-agak dingin sedikit ya bro Jadi gak terlalu hangat Dan gak terlalu dingin Kurang lebih seperti itu Kita lihat before dan after Nah kita zoom lagi Before dan after Udah kelihatan ya bro Dan kurang lebih seperti ini Oke Ya Kayaknya udah pas ya bro Kayaknya udah lebih seperti ini Dan boom Seperti ini bro Hasil editing kita hari ini ya bro Yaitu edit foto manipulasi Bersama salah satu selebgram Indonesia Yaitu Donald Fiska Ini cukup simple saja ya bro Yang edit fotonya Sambil ya Seakan-akan berada di Photo studio Atau photo box Ya mungkin tutorial Kalau ini cukup sampai Di sini saja ya bro Terima kasih banyak Yang telah menonton video ini Oh iya bagi kalian pengen Terima kasih tutorial seperti ini Atau edit foto subscriber Episode selanjutnya Kalian bisa langsung saja Ke Instagram saya Di atrisky area underscore Atau ke kolom komentar Youtube saya Yang di bawah ini bro Dan jangan lupa Buat di order ya Foto saya ya Tentunya itu tidak gratis ya Bervia berbayar Oke Dan itu saja mungkin dari saya Selanjutnya tutorial ini Saya serahkan langsung Kepada Ahmad Rizky Nah bro Seperti itulah tutorialnya Gimana Bagus kan bro Mungkin tutorial kali ini Cukup sampai di sini saja ya bro Terima kasih banyak Kalau menonton video ini Oh iya bagi kalian pengen Request tutorial seperti ini Atau edit foto subscriber Episode selanjutnya Kalian bisa langsung saja Ke Instagram saya Di atrisky area underscore Atau ke kolom komentar Youtube saya Yang di bawah ini bro Seperti biasa Sebelum meninggalkan video ini Jangan lupa Like Comment And subscribe Di channel ini Biar berkembang Untuk ke depannya Dan jangan lupa Nyalakan notifikasinya Biar tidak ketinggalan Video-video Baru kami Saya Ahmad Rizky Pamit undur diri See you Next time Style Kreatif Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax